Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke agan-agan ketemu lagi dengan channel saya channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya oke agan-agan di video kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi masih di seputaran pertanian nah jadi di video kali ini saya akan sedikit sharing untuk berbagi atau cara membuat racun rumput sederhana dimana racun rumput sekarang harganya mahal bisa di kisaran 100 bahkan 100 lebih di per liternya nah jadi untuk mengatasi solusi seperti ini saya akan sedikit berbagi dengan cara pembuatan sendiri jadi sederhana tapi alhamdulillah yang sudah saya terapkan alhasil rumput atau ilalang seperti ini bisa hancur lebur seperti ini jadi agan-agan boleh mengikuti atau menerapkan cara seperti saya ini oke agan-agan biar tidak gagal fokus atau gagal paham jadi simak videonya jangan di skip simak baik-baik cara membuatnya biar begitu jelas biar begitu paham jadi sekali lagi tonton jangan di skip sampai tuntas sampai di akhir video ini oke agan-agan untuk selanjutnya jadi saya akan menyiapkan sekitaran setengah liter air nah jadi dimana saya akan membuat racun rumput sederhana ini tapi alhamdulillah jitu atau bagus jadi saya menggunakan sekitaran setengah liter air kemudian untuk selanjutnya saya akan menambahkan ini agan-agan juga sudah tahu ini ragi jadi ragi ini bisa untuk membuat tape ketan atau peyem makanya ragi ini sangat bagus untuk membunuh rumput karena ini kan buat di peyem atau di fermentasi makanan juga bisa masak apalagi kalau dibuat rancun rumput dan dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya ini akan menjadi bagus lebih kuat lagi jadi rumputnya akan seperti tadi akan hancur yang sudah saya buktikan oke jadi seperti ini kita hancurkan jadi benar-benar harus hancur merata seperti ini jadi diaduk dulu biar merata jadi untuk takanan setengah liter kita kasih tiga saja jadi kalau untuk satu liter air bisa dikasih enam atau tujuh biar lebih bagus bisa ditambah lebih banyak lagi tidak apa-apa oke untuk selanjutnya disini saya menambahkan ini jadi sabun cuci atau daya bisa menggunakan rinsor merek apa saja terutama yang seperti ini karena ini mengandung mengandung untuk di noda itu tersendiri kan bisa bersih bisa hancur makanya kalau dipadukan dengan ragi tadi jadi ini akan efektif akan lebih cepat membunuh terutama rumput ilalang seperti tadi kemudian kita aduk seperti ini hingga merata seperti ini jadi kita hancurkan dulu jadi sebelum pemakaian lebih dihancurkan dulu jadi nanti ditambah airnya akan lebih meresap akan lebih bagus lagi oke untuk selanjutnya saya menambahkan ini sabun cuci puiring jadi ini bisa menggunakan merek apa saja tapi kebetulan saya adanya seperti ini harganya juga murah jadi ini sekitaran harga 2000 jadi tergantung di daerah masing-masing jadi kalau untuk takaran setengah liter kita kasih satu saja seperti ini jadi misalkan kalau agan-agan mau membuat banyak bisa dipraktikannya jadi saya kasih takaran setengah liter kasih satu terus raginya tiga kemudian cukup jadi lebih paham kalau misalkan satu liter bisa dikasih dua nah seperti ini kita aduk kita hancurkan lagi jadi satu persatu kita aduk dulu jadi sebelum ditambahkan yang lainnya kita aduk dulu biar merata seperti ini oke agan-agan untuk selanjutnya saya akan menambahkan ini garam kalau ada garam kasar lebih bagus tapi kalau tidak ada bisa menggunakan ini garam dapur nah jadi kalau garam dapur ini sebenarnya bagus juga untuk pupuk makanya saya di video-video sebelumnya saya menggunakan saya menggunakan dengan bahan garam ini untuk campuran pupuk tapi kalau untuk cara membuat racun rumput ini kan takarannya jadi maksudnya dicampurkan dengan bahan yang lain jadi nanti hasilnya akan berbeda terutama ditambah dengan bahan ragi seperti tadi nah jadi agan-agan lebih dipahami lagi jadi kalau garam ditambah ragi atau sabun cuci ini hasilnya akan berbeda tapi kalau ditambahkan dengan micin bisa menjadi pupuk organik buat tanaman oke disini saya akan membuat sekitaran sebelum dipakai jadi ini bisa langsung dipakai atau bisa langsung disemprotkan tapi kalau misalkan bisa disimpan dulu juga ini bagus disimpan lebih lama tidak apa-apa jadi disini saya membuat takaran setengah liter saja jadi tadi di awal saya jelaskan jadi untuk satu atau setengah liter jadi dikasih raginya tiga atau lebih tidak apa-apa jadi kalau misalkan lima enam juga boleh karena ragi ini sangat bagus jadi yang lebih kuat untuk menghancurkan terutama rumput-rumput ilalang yang agak susah untuk dimatikan dengan racun-rumput yang ada di pasaran kadang sudah membeli racun rumput yang bagus tapi hasilnya masih kurang bagus nah jadi seperti ini saya kasih setengah liter seperti ini jadi sebelum diaplikasikan saya akan menyimpannya dulu terutama kalau sekarang kan lagi di musim hujan jadi sebelum disemprotkan angka bagusnya disimpan dulu agak-agak untuk cara pemakaiannya ini bisa untuk satu tanki bisa dikasih sekitaran 300 ml atau 300 ml untuk satu tanki atau bisa juga ini setakaran setengah liter ini kita kasih dua tanki saja itu akan lebih bagus nah agak-agak jadi kalau misalkan sudah dipraktikan cara seperti ini kalau misalkan rumput maksudnya rumputnya kurang begitu mati bisa ditambahkan lagi raginya agak diperbanyak oke agak-agak mungkin sampai disini mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa bermanfaat kalau memang bisa bermanfaat terima kasih silakan like komen dan juga subscribe atau bisa dibagikan ke teman-teman atau sahabat tani sesama sahabat pertanian jadi lebih jelas mudah-mudahan bisa dipahami jadi disini saya tidak bermaksud untuk mengurui cuman sekedar berbagi pengalaman yang sudah saya terapkan terutama di tanaman-tanaman atau di dalam pertanian saya oke sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati